balik lagi ya ke sini Hai slup nih gender nih cuma dua nih cuma dua gendernya bisa di-scroll itu bikin bawahnya ada ya ada ya Oh di simur bener bener untuk bawah lagi Iya Iya simel terus apa terus Hai top countries wew pastinya Indonesia pastinya Indonesia kenapa Indonesia karena kita ngomong bahasa Indonesia kan tapi kenapa ada yang lain nih negara lain nih ya kan India emang ngerti India yang translate kita bahasa Inggris dengan ya walaupun mereka juga ngerti ya kan ada yang belum di translate juga gitu dan di video itu yang belum kita eh translate sorry subtitle belum kita kasih subtitle aja ada orang Filipin yang nonton gitu kan ini apa gitu kayak gitu-gitu nah jadi ini top countries ini apa ya top countries kenapa kita Indonesia enggak mau belagaan yang luar negeri gitu sebenarnya eh kita udah riset ya kan jadi video pertama ini video pertama kita itu kita upload banyak tuh yang nonton nanti 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 kita lihat ya nanti dijelasin sama Mas Ridu nah video keduanya itu karena nanti enggak dibahas nih makanya saya bahas weh Mario Bros tau dong Mario Bros ya kan yang bukan anak melinial aja tahu gitu kan masih apa sih namanya tuh gamebot eh gamebot gamebot mah gini ya Nintendo wah gamer nih anjas ya eh 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 top global nih top global top global Mario Bros ya gila kan Mario Bros wah kita tim dong ya kan tim ngomongin gimana caranya nih kita dapetin ranah luar negeri ini gimana dimana di mana bro gimana wewwe kita buat aja Mario Bros gitu kan itu kan dari luar dan sekarang tuh masih banyak yang real life in juga gitu kan di luar negeri akhirnya kita buat Mario Bros ya kan kita buat Mario Bros yang nonton dikit enggak enggak saya lagi enggak enggak sedih nah yang nonton dikit faktornya banyak jadi cerita aja nih jadi waktu upload jadi waktu upload itu lagi debat presiden mantap lagi debat presiden ya kalau saya gini-gini unicorn ya blablabla eh upload Mario ngapain gitu kan trending nih lagi berita semua nih CNN lain-lain gitu kan kompas mana masuk gitu kan Mario apalagi targetnya mau luar negeri ya enggak salah sih targetnya luar negeri tapi kan kita perlu pendongkrak penonton banyak dulu dari orang Indonesia kan ya kan ininya Indonesia ya kan nah makanya kenapa di video Mario itu nanti bisa dilihat apa mau ngambil luar negeri bukan mau kita itu enggak ada teks sama sekali jadi ngomongnya itu ngomong Mario Bros Oh siapa yang kura-kura tuh Raja bos terakhir ya kan tadi udah ngingetin namanya lupa lagi gitu bowser bowser ya bowser ya bowser ya gitu udah kayak gitu-gitu dong sebenarnya timing di luar negerinya udah tepat cuma karena di Indonesia ada ada berita itu jadi ketutup gitu loh ya salah satunya itu dan lainnya apa tapi udah tadi saya udah bilang kan Hai apa penontonnya dikit ya kan penontonnya dikit tapi Mas Ridu bilang udah tepat di luar negeri blablabla ini kan agak beda ya kan nah makanya tadi saya bilang banyak faktor salah satunya jadi saya kasih tahu nih orang Asia itu kalau buat video Hai ini 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 maaf nih kalau ada bule nih di sini enggak ada mukanya Indonesia semua nih ya kan satunya ada Thailand ya kan enggak ngerti ya kan mukanya sama Sodi Cup Sodi Cup Sodi Cup Sodi Cup ya kan enggak tahu ya kan nah jadi kalau orang Asia buat video eh yang baguslah intinya kita ingin seperti mereka lah itu tuh agak diremehkan Hai serius kenapa jadi nih yang kita ucapkan ini nanti nih eh dari tadi sampai nanti itu berdasarkan data kita kita udah pernah nih ngirim ee si Mario Bros ini ke forum visual efek di luar negeri itu ada Mas Lajunta yang ngirim itu setiap orang yang enggak terkenal aja kalau videonya bagus pasti hype disitu aja jadi pengen tahu nih sebenarnya banyak peminatnya apa enggak kayak di Twitter ya kan follower kalian 200 kalau kalian post yang hype yang nonton bisa 100.000 serius ini soalnya GTA kayak gitu ada tuh ini siapa sih ini influencer di Twitter kali dilihat followernya 200 doang oh ada lah itu fiturnya kita kan bahasanya YouTube kan Twitter ya kan hehehe kayak gitu jadi ada kayak gitu-gitu nah tapi ini ada satu orang bule lah bilang komen itu kan dengan intinya ga suka lah gitu pakai bahasa Inggris ga suka lah what bla 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 asian wah songong banget nih asyap asian gitu kan asian asian orang bule itu agak agak-agak gimana gitu sama orang asia Tapi kan mereka orang taunya Asia itu kan Yang Chinese-Chinese Tiongkok gitu Ini saya gak ngebully nih Soalnya Mas Ridu kan Chinese Yang taunya gitu kan yang sipit-sipit Bukan saya ini Papua Lu Papua ya Oh iya Papua Bodo amat tuh Thank you Kayak gitu Gitu kan Pokoknya Asian-Asian gini-gini Nah setelah itu kita memperbaiki konten kita Gitu Ini masih bahas countries nih Kita memperbaiki konten kita Ya itu harus ke Indonesiaan banget Indonesiaan banget Mario ya ngomongnya Indonesia gitu Tapi kan ini kita mayoritas Bukan mayoritas Kita tinggal di Jawa ya kan Di Jogja Kita biasanya Kalau yang next-next video Ada bahasa-bahasa Jawanya gitu Tapi kan kita Terus ingin upgrade Ya kan Eh ada Sundanya dong Gitu kan Bener-bener Indonesia banget Gitu Eh disini ada orang Kalimantan gak? Coba angkat tangan dong Ada orang Kalimantan gak? Serius nih Serius nih Serius nih Saya salah ngomong Mal dipikirnya aneh-aneh nih Eh serius Serius Nih Ada Aduh Tapi saya gak ngingetin sih videonya Ada video Gini Apa? Di salah satu video kita Enggak sih Dua video itu saya lihat Atau bahkan tiga Pokoknya gak cuma satu video Orang Kalimantan nih Dia pede ya kan Gitu kan Ah Ini pasti kerjaannya orang Jawa nih From Kalimantan Gaya banget ya gak? Gaya banget ya gak? Gitu kan From Kalimantan Wih gaya banget nih orang Gitu kan Terus emang kenapa sama orang Jawa nih? Saya bales dong komennya kan Yoi bro Gue dari Jawa Eh aku dari Jawa ya kan Gitu kan Aku dari Jawa nih Kenapa bro? Dibalesnya He 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 Apa? Ya kan Dan itu gak cuma satu orang Maksudnya gak cuma satu akun Apa dia itu satu orang Berbagai akun Gak ngerti Soalnya Kayak gitu Kayak gitu Dengan Ngomongnya Kalimantan Tapi saya curiga lagi ya kan Namanya Indonesia nih Banyak yang hoax Ya kan Ini jangan-jangan nih Mau Memperseterukan Ya apa Memperburu keadaan Indonesia ini Weh Lewat channel Memperestudio Aneh banget ya gak? Mending di atas ya kan Nontonnya banyak 20 juta subscribernya Ngapain gitu kan Nah intinya kayak gitu Indonesia itu sangat perlu Jadi kalian kalau mau buat konten Indonesia Kemas dengan Indonesia Mau ini Bule-bule banget Ya kan Atau luar negeri lah intinya Walaupun Jepang Misalnya Jepang Ya udah Jepang ya Dia tetap Asia Ya bukan bule ya kan Ya bule itu kan orang asing ya artinya Apa? Ya intinya luar negeri Ya kalian bahasnya Indonesia Indonesia Ini kenapa saya bilang kayak gini lagi Itu bisa dibuktikan nanti Saya jelasin Kayak gitu Jadi ini Top country Indonesia Harus Indonesia ya Kalau kalian Indonesia Terus Ini kayaknya selanjutnya Nah konten sebelum mendapatkan brand Ini yang ngerti Mas Ridu nih Karena Saya juga ngerti sih Kita semua yang ngerti Apalagi ini Mas Nukman Ngerti Yang ngajak kita Tapi Kalau Ridu ini Dia nih Yang saya bilang Dari Dari akhir Desember kemarin Apa? Udah jadi tim M-Place Studionya Kalau saya masih di Jakarta Waktu itu Gitu Jadi Mas Ridu bisa Menjelaskan Sekui Ada mic ya Terima kasih Nanti lanjut lagi Yau Next Nextnya nih Tapi ada yang di klik Nanti Oh ini nih Berarti bawa Mouse aja Ini Sini mulu ya Oke Lanjut Ini Main place doang nih Yang presentasi Pakai mouse Pakai paha Ya kan paha lu kan Hampir sama Keyboard Oh iya ini Maaf nih Kita ngomongnya ya Apa Gue lu Karena kita berdua Dari Jakarta Ya maaf ya Aku berdua dari Jakarta Kita sempat Sekelas ya Iya Iya Enggak Oke aku Selamat siang semuanya Ini aku emang dari awal Berdirinya main place Udah ke Jogja Dari Oktober 2018 Itu waktu Bikin konten Awal-awal Waktu rame-ramenya Di PUBG Rame-rame di PUBG Klik dulu Eh Nah ini Konten kita Sebelum dapetin Brand ya Jadi lumayan Perjuangannya Bikin Youtube tuh Emang Enggak mudah Emang harus sabar Tapi Kita termasuk Yang Cepat sih Dibanding Konten kreator lain Untuk mencapai brand Untuk mendapatkan Branded dari Bukan 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 terkenal Maksudnya tuh Kita dapet sponsor Tapi bukan berarti Langsung dapet uang ya Kita dapet sponsor tuh Ya awal-awal mungkin Dapet barang gitu Itu termasuk sponsor Kenapa kita gak langsung Minta uang banyak Karena Kita disini Cari nama dulu Untuk Brand-brand supaya Lebih tertarik Ke main place studio Kalau kita Awal-awal langsung Minta uang banyak Itu Mereka gak akan Tertarik malah Malah yang lain Bakal kabur gitu Malah Gak bakal Dapet banyak Dibanding yang Sekarang ini Ya intinya Siapa lu Minta Video Bikin channel awal Masih 100 subscriber Minta 20 juta Misalnya Lu siapa lu Bukan artis Gitu kan Ya disini Ini kita upload Di Januari Tanggal 4 Itu video pertama PUBG Real life Kenapa kita berani Bikin PUBG Dibanding yang lain Karena kita Bisa bikin visualnya Mirip Sama PUBG nya Jadi Kalau kalian Bikin konten yang sama nih Tapi Belum tau Maksudnya Belum bisa Bikin perbedaannya Yang Audiens kan pasti Nanti nyari Sesuatu yang berbeda dong Dari Channel-channel kalian Misalkan Channel horror nih Wah Disini cuma Uji nyali doang Gue mau yang Kesurupan dong Jadi upgrade Jadi wah Kalau mau cari yang Kesurupan nih Di channel ini nih Tersesalkan upgrade lagi nih Ada yang nonton Jurnal Risa Ada ya Nah disitu Kesurupan plus Q&A sama Hantunya Jadi upgrade lagi Wah Kalau mau nonton Yang Q&A sama hantu Di jurnal Risa doang nih Seru gitu Nggak takut kan Mereka bakal Visualisasikan Hantunya seperti apa Terus diajak ngobrol Nah itu lebih seru sih Jadi Menciptakan sesuatu yang berbeda Dari channel lain Maka Audiens bakal Tertarik sama Channel kalian Nah Nah ini Sekitar Lima bulan sih Itu baru dapet Branded Dan itu PUBG Itu enggak Dapetnya enggak Barang juga Cuma dipinjemin Motor Motor BMW Ini brandednya BMW Yang harganya ya Lumayan bisa beli PUBG yang mana tuh Ada yang Dua tuh Oh yang Yang kedua kita bikin PUBG juga Karena mereka request Jadi Jadi Mereka itu Ngeliat PUBG yang pertama Karena motornya mirip Yang di PUBG BMW itu Mereka minta bikin PUBG lagi Jadi kita bikin lah PUBG yang kedua Jadi Sorry Tambahin ya Jadi yang PUBG Relive yang pertama nih Kita ya itu berdarah-darah dulu Apa Maksudnya Buat sendiri dulu Biar Tertarik gitu kan Brand Siapa tau ada Atau apa gitu kan Kita ngincernya itu Sebenarnya Yang lain Yang mirip-mirip Kayak PUBG, Fortnite Kayak gitu kan PUBG, Fortnite, Free Fire Tau-taunya Malah yang minta brand Itu si motor Gitu kan Bukan dari Menyangkut itu Game-nya ya Iya bukan dari game-nya Kita narik game Free Fire Itu kan Biarpun game-nya Apa Speknya rendah Cuma kan anak-anak Game sekarang itu Bisa mainin Jadi Lebih banyak yang Akses Free Fire Dibanding PUBG Sampai sekarang Hypenya Masih bisa Kalau Ada brand yang masuk Free Fire Kita bisa Bikin Free Fire Itu pasti Penontonnya lebih Banyak Nah disini Juga Dilan 2021 Itu kita Ngikutin hype Banget ya Jadi Waktu tuh Penting banget Buat ngikutin hype Tamiya Kenapa kita bikin Yang jadul Karena Kalau menurut saya Tamiya itu Belum ada yang Bisa Buat Yang semirip Kayak di Anime-nya lah Gitu Tapi Penontonnya Gak begitu banyak Cuma Ratusan ribu Gak nyampe Satu juta Tapi kalau menurut aku Kalau misalkan Dipost lagi Dishare lagi Pasti Menarik sih Menurut aku Karena Banyak Masih banyak Yang request Bang Bikin Tamiya lagi Bang Kapan bang Bikin Tamiya lagi Terus kita Yaudah lah Kalau misalkan Sampai 500 ribu Subscriber Kita bakal bikin Itu dulu banget Waktu belum sampai 100 ribu Kita Bilang gitu ya Vika Belum sampai 100 ribu Kita bilang gitu Ya mungkin Kalau menurut kita Masih belum pede ya Masih lama mungkin Tentanya sekarang Udah 400 ribu Udah harus Nyiapin Cerita Rami yang kedua lagi Kita Nggak ngambil untung Di PUBG Real version PUBG yang kedua Tapi emang Kualitasnya lebih Bagus Ini bukannya Nyombongin ya Karena Emang si editornya Kan juga Melihat kekurangan Di video pertama PUBG nya kan Itu kita rugi Kita rugi Serius Kagak ada untungnya salir I I I I E I Terima kasih.